Brigade Martir Is al-Din al-Kassam terlibat bentrok dengan tentara Israel. Hal itu terjadi di Uhaldiq, sebelah timur wilayah tengah jalur Gaza. Mereka memakai strategi yang berhasil menempatkan rezim Zionis dalam pernyergapan Mao. Lebih lanjut, mereka menargetkan pasukan tentara pendudukan di dalam sebuah rumah. Akibat dari serangan tersebut, dua bangunan langsung hancur dalam sekali serangan. Tentara Zionis juga ditembaki di balik tembok pada saat itu. Tel Afif kabarnya sudah dibom dengan serangan rudal yang dilancarkan Brigade Al-Kassam. Brigade Al-Quds menargetkan kendaraan Israel yang tembus sumbu pertempuran di Gaza. Mereka mengaku bertanggung jawab menargetkan konsentrasi militer di dua daerah. Sementara itu, rezim Zionis dibombardir dengan rentetan mortir kaliber berat.